Intro Inilah panitia vaksinasi COVID-19 di RW01, Kelurana Badijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukojo Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang testimoni orang-orang yang sudah divaksin. Nanti akan kita tanyakan bagaimana rasanya, efeknya. Karena selama ini di Medsos banyak menakut-nakuti tentang vaksin. Akhirnya banyak orang yang takut vaksin karena melihat Medsos yang isinya menakut-nakuti. Nah ini coba nanti setelah yang divaksin ini, ini banyak nih, orang-orang yang mau divaksin. Setelah divaksin, kita akan tanya bagaimana testimoninya mereka. Vaksinasi merdeka di RW01, Kelurana Badijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Vaksinasi menciptakan herd immunity, kekebelan kekelompok. Sehingga masyarakat lebih produktif dan sehat apabila masyarakat sudah divaksin. Beran serta Polri nyata di masyarakat dalam program vaksinasi masyarakat, terutama ini. Vaksinasi di RW01, Kelurana Badijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kerja sama Polri, pengurus RW, Linmas, semuanya bekerja untuk masyarakat dalam program vaksinasi merdeka. Ini kita ketemu Pak Idrus Maulana, Ketua Panitia Vaksinasi Merdeka yang di RW01, Kelurana Badijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Assalamualaikum Pak Idrus. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, targetnya untuk vaksin apa tercapek di RW01 ini? Alhamdulillah, dari target 1.500 sampai hari kelima ini kurang lebih 840-an. Oh iya. 850-an yang sudah terdata, tapi masih sampai siang nanti kan masih nguber ya, sampai jam 12. Ya, mudah-mudahan sukses ya Pak Idrus. Tugas kemanusiaan vaksinasi di RW kita 01. Terima kasih Pak Idrus. Assalamualaikum. Bu dokter, kesan-kesannya jadi vaksinator di RW01 gimana nih? Alhamdulillah, warganya antusias. Antusias ya, senang ya. Semangat. Semangat ya, petugas juga semangat. Capek nggak? Nggak ada ya. Terima kasih Ibu dokter atas bantuannya di RW01. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ini testimoni dari Diawisnu yang punya komorbid pengentalan darah dan kita tanyakan bagaimana efeknya setelah vaksin dengan Sinovac dan bagaimana sertifikat vaksinnya apa langsung dapat apa tidak. Kemarin saya sudah vaksin Sinovac. Kemarin saya sudah vaksin Sinovac. Sejauh ini sih efeknya nggak ada selain agak jarum di tempat yang disuntik. Tapi sekarang sudah nggak sakit lagi kok. Saya ada kemorbid pengentalan darah. Jadi sebelum vaksin, saya konsultasi ke dokter dan tes darah dulu. Alhamdulillah, boleh vaksin dengan vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Nah, soalnya kalau AstraZeneca itu efeknya terlalu berat. Untuk sertifikat vaksin, saya cek satu jam setelah suntik, sertifikatnya sudah ada di aplikasi peduli lindungi. Jadi memang cepat banget kemarin itu prosesnya. Nah, ini testimoni yang divaksin Pak Yulizar. Kebetulan Pak Yulizar ini ada komorbid yaitu diabetes. Nah, kita tanyakan, bagaimana Pak Yulizar? Setelah vaksin, apakah ada kendala-kendala vaksin Sinovac kemarin? Tolong disampaikan untuk kita bagi ke teman-teman yang lain. Ya, Alhamdulillah kok nggak ada kendala walaupun kena gula darah. Kemarin aman-aman saja dan nyaman. Nggak ada terasa pegel-pegel, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ini testimoni juga ini Bu Dokter. Nah, ini testimoni seorang yang sudah vaksin. Dan vaksinnya waktu itu pakai astraginika. Ini orang namanya Iri Mansur Hambali. Bagaimana Jaka Umbara sakit nggak? Waktu itu agak ragu-ragu vaksin karena... Terima kasih Bu Dokter ya. Atau tensinya tinggi di atas 180. Nah, waktu itu saya sarankan untuk mengkonsumsi black jerlic atau bawang hitam untuk menurunkan tensi. Dan ketika beberapa hari minum atau mengkonsumsi black jerlic itu, terus ke tempat vaksinasi di RSUI dan dicek darahnya di bawah 180 akhirnya ya bisa vaksin. Dan ini coba kita tanyakan waktu vaksin efeknya bagaimana. Gimana ya waktu vaksinnya? Untuk waktu itu mengenai persalahan vaksin, saya dicek ditensi darah sekitar 172. Nah, sebetulnya saya agak ragu karena saya yakin bahwa ini memang untuk menjaga kesehatan sendiri. Demi keamanan dalam perjalanan atau di mana-mana. Jadi saya harus membutuhkan vaksin. Nah, orang bilang katanya takut. Tapi ternyata begitu saya vaksin, ternyata tidak ada masalah. Cuma hanya dalam pertama begitu vaksin kita diistirahatkan dulu beberapa menit untuk biar gak terlalu tegang. Nah, setelah itu saya vaksin. Kemudian saya diem sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit Alhamdulillah saya gak ada apa-apa. Nah, setelah satu hari kemudian ada sedikit gangguan ya kayak puyeng. Itu memang udah umum agak puyeng. Tapi setelah ganggu gak kerjakan dirimu besoknya kerjakan dan sepertinya. Kalau untuk kerja Alhamdulillah gak ada masalah. Aktivitas kerja saya sehari-hari biasa aja. Dan sampai saat ini Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sehat walafiat ini. Ya, terima. Jangan takut dengan vaksin. Terus kita maju. Ya, terima kasih. Nah, ini testimoni dari Heri Mansur Hambali. Mudah-mudahan menjadi pendorong teman-teman yang belum vaksin. Sebelum divaksin, diperiksa atau di-screening dulu. Cukup ketat screening oleh para dokter di proses vaksinasi yang ada di RW01. Jadi dipastikan yang divaksin kondisinya sehat karena screening-nya cukup teliti dan cukup ketat. Itulah info dari saya Irang Sukojo Channel tentang orang-orang yang punya comorbid yang ikut vaksin dan setelah vaksin tidak terjadi apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Dan tentunya salam sukses selalu. Selamat menikmati.